Intro Hai gengs, welcome back to Sempuras Kali ini gue kembali bakalan ngasih spoiler lagi nih Atau alur cerita sebuah film yang berjudul While the Wolves Away Film ini mengangkat kisah seorang anak Yang dimasukkan ke sebuah sekolah asrama Dan di sekolah asrama itu Ia mencoba kabur So, tanpa berlama-lama Mending kita tonton aja yuk Let's check it out Film ini diawali dengan seorang anak SMP Yang bernama Alex Alex bersama kedua orang tuanya Sedang dalam perjalanan menuju sebuah sekolah asrama Yang terkenal dengan kedisiplinannya Selain bisa merubah karakter seorang anak Sekolah tersebut juga benar-benar ketat Dan hanya memiliki satu pintu keluar masuk Alias, anak-anak yang dimasukkan ke sana Tak memiliki kesempatan untuk kabur Alex dimasukkan ke sekolah ini Karena ia dianggap benar-benar nakal Setelah menabrakkan mobil ayahnya Dan kecelakaan tersebut Menyebabkan meninggalnya seorang anak Yang berusia 5 tahun Setelah itu Alex diantar ke barak Alias kamar para siswa Oleh kepala sekolah Saat ia sendirian di dalam ruangan itu Alex nekat mencoba merokok Tapi belum sempat ia membakar rokok tersebut Para siswa lain datang Didampingi oleh seorang petugas Yang bernama Hermana Hermana nyari saja mendapati Alex merokok Tapi untungnya belum sempat terbakar Sehingga tak ada asap yang mengepul Setelah Hermana pergi Tiga orang anak mengajak Alex berkenalan Sembari berkata Welcome to hell Selamat datang di neraka Mereka adalah Rodrigo Doug Dan Jorge Saat sesi ngobrol itu Tiga anak ini menanyakan Alasan kenapa Alex dibuang ke asrama itu Karena tak ingin ayahnya terbongkar Alex hanya berkata Kalau ia menabrakkan mobil ayahnya Pada malam hari Alex terbangun Dan ternyata Jorge bersama anak-anak yang lain Diam-diam berencana memukuli Seorang kaki tangan si kepala sekolah Ia biasa dipanggil dengan tikus Dengan mata tertutup Tikus dipukuli oleh anak-anak tersebut Menggunakan gumpalan kaos kaki Dan lengkaplah sudah Akibat ulah mereka Semua anak-anak laki-laki pun disidang Karena tikus melapor pada kepala sekolah Kepala sekolah menanyakan Siapa saja pelaku pengoroyokan itu Tikus pun menunjuk orang-orang Yang ia curigai Dan karena matanya tertutup Ketika dipukuli Ia juga menunjuk Alex Sebagai pelaku pemukulan Alex yang tak ingin mendapat masalah Dari teman-teman sekamarnya Ia tak membantah Atau membela diri Ketika disuruh maju ke depan Dan kerennya Ketika ditanyakan oleh si kepala sekolah Siapa dalang dari pemukulan itu Alex tak memberikan jawaban apapun Dan setelah kejadian itu Alex, Rodrigo, Doug, dan Jorge Akhirnya mereka menjadi sahabat bayi Kesokan paginya Semua siswa melakukan apel pagi Dalam keadaan masih disetrap di depan para siswa Alex melihat seorang bida dari surga Ia bernama Isabel Alex pun langsung Love at the first sight Ketika melihat Isabel Alias jatuh cinta Pada pertambangan pertama Tapi karena Isabel adalah murid kesayangan si kepala sekolah Jorge melarang Alex untuk mendekatinya Setelah itu saat makan siang Keempat anak ini berkumpul di satu meja Sembari berbisik-bisik membahas keseksian para gadis Jorge membuka cerita Kalau sebelumnya beberapa gadis berhasil kabur dari asrama itu Setiap tahun setidaknya Satu atau dua orang gadis berhasil kabur Tapi selalu hanya siswa perempuan Dan sampai saat ini Masih belum terpecahkan gadis-gadis tersebut kabur lewat jadur mana Pada malam hari Kempat anak ini masih begadang Sembari mendengarkan radio Dalam siaran radio tersebut Mereka mendengar pengumuman sebuah acara pameran penemuan dunia Rodrigo dan Doug yang tertarik dengan berita tersebut Mereka berucap seandainya kita bisa pergi Lalu karena mereka berdua telah berkata seperti itu Alex pun mengajak mereka semua untuk merencanakan perlarian Kesokan harinya Usah pergantian jam pelajaran Alex nekat menyelinap masuk ke bangunan asrama wanita Dan beruntungnya Ia langsung bertemu dengan Isabel Karena tak ingin Alex kenapa-napa Isabel membawa Alex masuk ke sebuah ruangan Di sana dengan jentelnya Alex mengajak Isabel untuk berkenalan Sembari tersenyum-senyum nyengir Alex mengatakan kalau ia sedang mencari jalan keluar untuk kabur Dan ia mengajak Isabel untuk ikut bersamanya Isabel pun hanya menjawab Kalau jalan tersebut telah ditemukan Jangan lupa memberi tahunya Saat Isabel keluar dari ruangan itu Ternyata kepala sekolah sedang mengiringi anak-anak lain Menuju pekarangan sekolah Dengan santainya Isabel berkata Kalau jepit rambutnya ketinggalan Sehingga dengan alasan tersebut Si kepala sekolah tak mempermasalahkan Kenapa Isabel bisa terpisah dari kelompoknya Tapi berbeda dengan Alex Ketika ia yang terlambat menuju pekarangan sekolah Dengan alasan dari toilet Si kepala sekolah mulai curiga dengan mereka berdua Karena secara kebetulan Isabel dan Alex terlambat secara bersamaan Setelah itu keempat anak ini kembali merencanakan pelarian Diam-diam pada malam hari Mereka mulai bergerak mencari jalan keluar Dan tak lupa mencatat jadwal para petugas penjaga melakukan patroli Setelah melakukan pengintaian beberapa kali Jalan keluar yang mereka cari akhirnya ketemu Dan disepakatilah mereka akan kabur bersama pada jam 9 malam Dan pastinya Alex tak lupa mengajak Isabel ikut bersama mereka Hari pelarian pun tiba Si kepala sekolah memanggil tikus dan Isabel datang ke ruangannya Untuk menanyakan semua informasi yang mereka temukan Tikus pun berkata kalau ia sedikit curiga dengan Alex Semenjak kedatangannya Anak-anak lain selalu bicara bisik-bisik Seperti sedang merencanakan sesuatu Di sisi lain Karena waktu pelarian telah tiba Alex mulai menanti kedatangan Isabel Tapi karena Isabel masih tak kunjung datang Mereka perempat akhirnya tetap melanjutkan pelarian tanpa Isabel Setelah mendengar laporan itu Si kepala sekolah menyuruh tikus pergi Sedangkan Isabel tetap berada di ruang itu bersama si kepala sekolah Kepala sekolah ini memberikan sebuah kotak musik pada Isabel sebagai hadiah Ya ternyata si bajingan ini pecinta cabe-cabean Ia memberikan kotak tersebut sembari merabat tangan dan pahanya Isabel Isabel pun hanya bisa pasrah karena takut terjadi apa-apa Keempat anak ini masih melanjutkan diam-diam menyelinap kabur Dan pada akhirnya mereka sampai di pintu terakhir Mereka memobol gembok pintu tersebut menggunakan sebuah garpu Dan ketika pintu berhasil dibuka Ternyata pintu tersebut bukanlah jalan keluar Tapi hanyalah sebuah gudang Setelah itu keempat anak ini kembali diam-diam menyelinap memasuki gedung Secara bergantian mereka mencoba menyelinap dan mengalihkan pengawasan si petugas penjaga Karena mendengar suara langkah kaki Si petugas akhirnya mencari tahu sumber suara tersebut Sampai akhirnya Doug dan Rodrigo terpojok Sedangkan Alex dan Jorge berhasil sembunyi dalam tong sampah Doug menyuruh Rodrigo lari duduan Tapi sayang ketika ia akan menyusul Ia pun ketahuan dan akhirnya tertangkap Doug langsung dilaporkan pada kepala sekolah Dan dihukum tak boleh ikut kegiatan renang keesokan harinya Para siswa gadis semuanya mandi sebelum tidur Termasuk Isabel Diam-diam si kepala sekolah berjalan ke bagian belakang kamar mandi wanita Dan ia mengintip Isabel mandi melalui sebuah lubang Dan aksinya tersebut dipergoki oleh Alex dan Jorge Yang masih sembunyi dalam tong sampah Tapi mereka hanya diam karena tak ada satupun orang yang akan percaya Seandainya mereka melaporkan hal tersebut Kesokan harinya semua siswa dibawa pergi ke danau Di dekat sekolah itu Dan karena Doug dihukum Hanya ia yang tak diizinkan untuk ikut Lalu pada saat sampai di danau Para bocah laki-laki mulai bersiap berenang Sembari memandangi montok-montoknya nenen anak-anak cewek Nah lokasi mereka harus terpisah Dan diawasi oleh kepala sekolah Lalu Alex nekat menyelam ke arah para gadis Yang jaraknya mungkin sekitar 15 sampai 20 meteran Alex akhirnya berhasil menyelam sampai ke tempat para gadis Ketika ia mengeluarkan kepalanya Isabel dengan spontan langsung menoyorkan kepala Alex kembali ke dalam air Ya karena si kepala sekolah selalu mengawasi mereka Alias kepala sekolah sangian ini hanya memandangi para gadis Lalu karena Alex mulai kehabisan nafas Isabel akhirnya mentransfer udara dari mulutnya ke mulut Alex Ya mereka ciuman dalam air Sehingga Alex bisa bertahan lebih lama Gokil Setelah itu Alex langsung menanyakan Kenapa Isabel tak datang kemarin malam Dan Isabel pun menjelaskan semuanya Lalu setelah mereka bertemu Alex mengajak Isabel untuk duduk berdua ketika acara makan malam natal Dan ide Alex tersebut Diikuti oleh Jorge yang juga menyukai seorang siswa yang bernama Andrea Dan tentunya Rodrigo juga ikut-ikutan menyelam menemui para gadis Tapi ia datang untuk menyampaikan pesan dari Doug kepada Daniela Karena Rodrigo tak tahu siapa yang akan ia ajak Ia akhirnya diajak oleh seorang gadis yang gue gak tahu namanya Acara makan malam natal pun tiba Karena acara tersebut dihadiri oleh pengawas sekolah dari dinas pendidikan Alex dengan berani langsung menggandeng tangan Isabel Dan langsung duduk semeja Tentunya si kepala sekolah tak senang melihat pemandangan tersebut Tapi karena ada pengawas sekolah Ia jadi tak bisa berbuat apa-apa Lalu Saat tikus ikut paduan suara Doug diam-diam memasukkan obat tidur ke dalam gelasnya si tikus Setelah acara makan malam itu Tikus akhirnya benar-benar tepar sejadi-jadinya Karena semua petugas sedang sibuk melayani pengawas sekolah yang datang Kempat anak ini kembali beraksi Mereka diam-diam berpencar dan menyelinap masuk ke asrama Para gadis mencari pasangan mereka masing-masing Doug langsung diculik oleh Gabriela Jorge mojok di toilet bersama Andrea Sedangkan Rodrigo Ia hanya fokus membacakan dongeng untuk gebetannya Nah sedangkan Alex Ia pergi ke taman bersama dengan Isabel Saat berdua di taman itu Isabel langsung menanyakan bagaimana hasil jalan keluar yang dicari oleh Alex Seketika ia terduduk lemas setelah mengetahui jalan keluar yang ditemukan Alex adalah sebuah gudang Dengan wajah murung Isabel berkata kalau ia benar-benar ingin pergi dari tempat itu Tapi ia tak menceritakan semua yang telah ia alami selama di sekolah tersebut Untuk menghibur Isabel yang sedih Alex mulai bersikap romantis Ia berkata kalau ia akan membawa Isabel pergi kemanapun menggunakan kereta kuda Dan modusnya ini berhasil Alex nyari saja hampir mencium Isabel Tapi semuanya gagal setelah Isabel memilih bergegas pergi Karena takut si kepala sekolah mencarinya Saat Isabel berlari pergi Ia tak sengaja menjatuhkan jepitan rambutnya Dan jepit rambut tersebut langsung diselamatkan oleh Alex Lalu karena si kepala sekolah benar-benar geram melihat ulahnya Alex Ia memerintahkan Hermana untuk memanggilnya Dan sayangnya ketika Alex bangun dari tempat tidur Hermana melihat jepit rambut miliknya Isabel di ranjangnya Alex Tapi untungnya Alex masih bisa berkilah kalau ia menemukan jepitan rambut tersebut di taman Alex dibawa menemui kepala sekolah dan si pengawas sekolah Ia ditanyakan bagaimana tanggapannya selama bersekolah disana Dan tentu saja Alex berkata semuanya aman dan baik-baik saja Lalu setelah si pengawas pergi Hermana langsung melaporkan jepitan rambut tadi pada si kepala sekolah Seketika semua siswa cewek langsung dihukum Mereka semua dihukum mandi tengah malam menggunakan air dingin Di sisi lain para siswa laki-laki juga dikumpulkan di halaman Si kepala sekolah langsung menanyakan siapa yang punya ide duduk berpasang-pasangan Karena tak ada yang mengaku Ia pun menunjuk Jorge untuk dijadikan contoh Ia asing kepala sekolah menghukum Jorge dengan hukuman cambuk Melihat si kepala sekolah telah melepas ikat pinggangnya Alex akhirnya mengaku Kalau ia yang jadi dalang duduk berpasang-pasangan tersebut Sehingga ia dan Jorge tetap dihukum cambuk Yang dieksekusi oleh tikus, dak, dan anak-anak yang lain Kesokan harinya Alex mendengar suara siulan yang merambat melalui pipa Karena suara tersebut benar-benar berisik Ia pun menyumbat pipa tersebut Sehingga suara siulan itu tak terdengar lagi Di sisi lain, Isabel akhirnya dipanggil menghadap kepala sekolah Ia langsung ditanyakan masalah jepitan rambut miliknya Dan ternyata jepitan rambut tersebut adalah pemberian si kepala sekolah Lalu, karena Isabel menghilangkan pemberiannya itu Ditambah lagi ia ketahuan menjalin kedekatan dengan Alex Isabel pun akhirnya dihukum Ya, si kepala sekolah menganu-anukan Isabel Ya, gak mungkin dong gue tampilin detail Di cekal Youtube gue ntar Kesokan harinya Alex dan Isabel berpapasan di gedung sekolah Efek hukuman yang ia terima Membuat Isabel menjadi murung Dan tak merespon ketika Alex mencoba memberinya sebuah surat Lalu, pada malam hari Karena masih kepikiran Isabel Alex akhirnya memutuskan kembali nekat Menyelinap masuk ke asrama wanita Menemui Isabel Tapi ternyata Si tikus diam-diam mengikutinya dari belakang Saat Alex memasuki kamar para gadis Ia mendapati Isabel sudah tak ada di ranjang Dan bertepatan dengan tikus yang memergokinya masuk ke kamar tersebut Tikus sang mata-mata Langsung berlari melaporkannya pada kepala sekolah Dan Alex pun mencoba menghentikannya Tapi sayang usahanya gagal Dan ketahuanlah kalau Alex menyelinap ke kamar para gadis Tikus langsung berkata Kalau ia memergoki Alex menyelinap Dan Isabel tak ada di kamarnya alias kabur Dengan informasi itu Si kepala sekolah menuduh Alex Yang menyebabkan hilangnya Isabel Alias membantunya kabur Sehingga ia pun membawa Alex ke ruangan bawah tanah Untuk diinterogasi Karena Alex tak tahu apa-apa Ia hanya diam ketika ditanyai Karena tak mendapat jawaban yang ia inginkan Si kepala sekolah akhirnya mengurung Alex Di ruangan bawah tanah itu Lalu pencarian pun dilakukan Dibantu oleh para polisi dan para siswa Dengan menyisir seluruh area sekitar sekolah Termasuk ke arah danau Tapi jejak Isabel masih tak ditemukan Saat Alex merendong di ruangan bawah tanah itu Ia kembali mendengar suara siulan yang merambak melalui pipa Dan ternyata ketika siulan itu berlangsung Si kepala sekolah sedang menggendong seorang mayat Yaitu mayatnya Isabel Ia membunuhnya lalu menguburkannya di hutan belakang sekolah Dan parahnya Ternyata Hermana mengetahui kelakuan bejat si kepala sekolah Setelah Isabel dipakai Si kepala sekolah langsung membunuhnya Setelah itu si kepala sekolah kembali menemui Alex Dalam keadaan masih penuh dengan lumpur Ia kembali menginterogasi Dan menanyakan keberadaan Isabel Sembari menginjak kepala Alex yang terkulai lemah Kesokan harinya Si kepala sekolah akhirnya melepaskan Alex Sembari berkata Mari kita lupakan semua yang telah terjadi Alias Isabel benar-benar dianggap telah melarikan diri Setelah itu Alex kembali dipanggil menghadap kepala sekolah Ia ditugaskan menggantikan posisi si tikus Ya sebagai ketua para siswa laki-laki Sekaligus menjadi mata-mata Alias menjadi tikus Lalu Saat Alex ditugaskan mengambil setrikaan si kepala sekolah Ia kembali mendengar siulan yang sama ketika akan memasuki ruangan kepala sekolah tersebut Karena penasaran dengan siulan itu Alex kembali mencari tahu aliran pipa yang disumbat dengan kain Ia memasukkan sebuah koin Dan diketahui lah kalau pipa tersebut mengarah ke sebuah ruangan bawah tanah yang lain Bukannya tempat Alex disekap Lalu karena heran dengan apa yang dilakukan oleh Alex Jorge pun bertanya What happened I know Ada apa Alex pun berkata Sepertinya ada yang tidak beres Saat si kepala sekolah di ruangan pribadinya Seseorang menutup pintu Dan yang datang adalah tikus dalam kondisi tangan dan mulut terikat Saat si kepala sekolah mengantarkan tikus kembali ke kamarnya Alex dan Jorge diam-diam menyelinap masuk ke ruangan tersebut Mereka mulai memeriksa semua barang-barang yang ada di sana Dan ketika mereka melihat foto-foto tahunan yang dipajang Alex melihat ada kesamaan yang aneh Di foto-foto tersebut Si kepala sekolah selalu melihat pada siswa cewek yang memegang tulisan tahun angkatan Mereka semua menggunakan jepitan rambut yang sama dengan miliknya Isabel Dan semua siswa perempuan tersebut Dikabarkan kabur alias melarikan diri seperti kasusnya Isabel Si kepala sekolah kembali ke ruangannya Dengan sigap Alex dan Jorge langsung bersembunyi Saat si kepala sekolah tengah asik santai-santai merokok di balik kursi goyangnya Alex diam-diam mendekat Sembari mengambil sebuah guci bersiap memukul si kepala sekolah Tapi sayang rencananya gagal Karena si kepala sekolah telah mengetahui keberadaan Alex di ruangan itu Si kepala sekolah langsung menanyakan Kamu mau ngapain? Dengan nada terbata-bata Alex langsung meluapkan kecuriganya pada kepala sekolah tersebut Ia berkata si kepala sekolah telah membunuh Isabel Dan semua gadis yang dikabarkan kabur selama ini Semuanya dibunuh oleh kepala sekolah Ditambah lagi mereka semua menggunakan jepitan rambut yang sama dengan miliknya Isabel Dan hal tersebut makin menguatkan kecurigaan Alex selama ini Lalu dengan tertawa si kepala sekolah takjub dengan kemampuan Alex memecahkan teka-teki tersebut Tapi sayang tak akan ada orang yang akan mempercayainya Saat si kepala sekolah menyudutkan Alex Jorge dari belakang langsung memukulnya dengan besi Sehingga si kepala sekolah pun jatuh pingsan Dengan sigap Alex langsung mengambil semua kunci yang ada di saku si kepala sekolah Dan membuka sebuah laci Dalam laci tersebut Alex menemukan beberapa buah foto Foto-foto para siswa perempuan yang dikabarkan kabur Dalam kondisi memar-memar dan disiksa Termasuk foto-fotonya Isabel Setelah itu mereka berdua bergagas kabur memberitahukan semua siswa laki-laki dan perempuan untuk melarikan diri Saat Alex berada di kamar laki-laki Kepala sekolah akhirnya mendatanginya Dan untungnya Alex telah mengunci pintu ruangan itu Lalu tikus yang masih setia dengan si kepala sekolah Ia mencoba menyerang Alex dan merebut kunci ruangan tersebut Tapi seketika tikus dan semua anak-anak yang ada di ruang itu terdiam Dan ketakutan ketika si kepala sekolah mengamuk dan menghancurkan pintu ruangan tersebut Si kepala sekolah akhirnya berhasil menjebol pintu Ia pun langsung memukuli anak-anak yang ada di sana Tapi untungnya Alex, Doug, dan Rodrigo berhasil mengindar dan melarikan diri Lalu saat mereka berada di pakaian sekolah Suasana benar-benar kacau Para siswa dan siswi sibuk kejar-kejaran dengan para pertugas Lalu, Horgie langsung meminta kunci yang dipegang oleh Alex Tapi sayangnya kunci tersebut terjatuh ketika Alex diserang oleh tikus Setelah itu Alex mengajak teman-temannya mencari jalan keluar lain dengan menyusuri pipa air Mereka berpencar mencari arah pipa tersebut berujung kemana Tapi saat Doug dan Rodrigo sibuk mencari aliran pipa itu Mereka berdua akhirnya kepergok oleh kepala sekolah Sehingga mereka berdua mulai saling kejar-kejaran dengan si kepala sekolah tersebut Di sisi lain Alex dan Horgie akhirnya berhasil menemukan aliran pipa air Dan mereka menemukan sebuah tangga menuju ruangan bawah tanah Tapi tidak beruntung dengan Doug dan Rodrigo Mereka masih main petak umpet dengan kepala sekolah Saat si kepala sekolah sibuk mencari mereka Doug langsung menyerang dengan sapu dari belakang Tapi sayangnya si kepala sekolah benar-benar tangguh Sehingga ia akhirnya dipukuli balik oleh si kepala sekolah Melihat Doug dipukuli Rodrigo juga menyerang dari belakang Dengan memukul si kepala sekolah dengan sebuah besi Tapi sayang pukulannya tak cukup kuat untuk melumpuhkan si kepala sekolah Karena usahanya gagal Rodrigo mulai berjalan mundur ketakutan Dan ia sembari menggigil menjatuhkan besi yang ia pegang Si kepala sekolah akhirnya benar-benar murka Dan ia memukuli Rodrigo dengan besi tersebut Sampai akhirnya Rodrigo tewas di tangan si kepala sekolah Alex dan Horgie kembali menjemput teman-temannya Tapi sayang mereka mendapati Doug telah terkapar Dan Rodrigo yang habis dipukuli oleh si kepala sekolah Mereka berdua langsung kabur menuju ruangan bawah tanah Tapi sayang si kepala sekolah larinya kenceng banget Ia menarik Horgie keluar Dan mengunci ruangan bawah tanah tersebut dari dalam bersama dengan Alex Alex langsung berlari menyusuri lorong bawah tanah itu Dan ia menemukan sebuah ranjang tempat Isabel disiksa Dan juga sebuah kamera juga berada disana Lalu saat si kepala sekolah memasuki ruangan itu Diam-diam Alex langsung memukulnya dari belakang menggunakan sebuah skop Dan sekali lagi si kepala sekolah masih tak bisa tumbang Si kepala sekolah kembali bangun dan mengejar Alex Sehingga mereka berdua terperosot dan jatuh berguling-guling menuruni sebuah tangga Bila si kepala sekolah kesakitan Alex langsung mengambil besi dan berjalan pergi menjauh Tapi lagi-lagi si kepala sekolah masih sanggup berdiri dan mengejar Alex Alex dan kepala sekolah merayap menyusuri sebuah lorong yang sempit Sampai akhirnya si kepala sekolah berhasil menangkap Alex Ia langsung mencekik Alex sampai si Alex kejang-kejang bahkan nyaris tewas Tapi untungnya cekikan tersebut terlepas setelah Alex menusuk si kepala sekolah dengan besi yang ia bawa tadi Setelah si kepala sekolah tewas Alex kembali menyusuri lorong sempit tersebut Dan ia akhirnya berhasil menemukan jalan keluar yang selama ini ia cari Alex kembali menemui teman-temannya dari balik pagar Tak lupa ia juga membawa kunci yang disimpan oleh si kepala sekolah Lalu Alex membukakan pagar untuk teman-temannya Setelah pagar dibuka Alex pun pergi meninggalkan sekolah tersebut Oke geng sekian sedikit spoiler film While the Wolves Away Dimana keren gak filmnya Nah kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like nya ya Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe Biar gue makin semangat upload Dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya So thank you Terima kasih